Zulia di hari ini Waduh Pak Agus ini ternyata ahli ini Assalamualaikum Wr. Wb 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 Wow, Marco ngopi? Ya, ini Pak Jainal dari Bandung Suka datang bahwa kopi yang terkenal Kopi aroma Bandung Banyak subscriber mungkin tahu ada Kopi aroma Bandung Tapi wangi memang Ya, ada beberapa blend lah Kita nggak tahu ini Oke, kita temui dulu ini Yang ini adalah Being Read Halo, Being Read Kenapa itu? Nah, ini Kenapa? Kenapa? Dia ada masalah dengan bunga Jamur Namanya Besti Besti, wow, super Halo Besti Halo Besti Ini Being Read Ini adalah pemilik Penginapan Sadati Hotel Dan ini Alia Yang dulu kecil banget nih Sekarang udah gede nih Alia Udah cantik banget Alia nih Tidak punya banyak pacar mungkin Wah Apalagi bisa bawa motor sendiri Ke ikut setiap pacaran Oh gitu Atau kalau kita panggil ke Garut kemarin Sekolahnya di mana? SD, SD, SD Masih SD Masih SD Udah cantik ya Bing Read Udah cantik Udah gantung Sipilipul Iya Jadi kawan-kawan Ceritanya kita akan memancarkan subscriber kita nih Jauh-jauh Pak Agus Dari Kalimantan Tengah Ingin berjumpa dengan Ya, mungkin berjumpa dengan saya Ceritanya begitu Jadi kita Sugmaken Kawan-kawan Jadi kita akan bakar ikan bawal laut Kawan-kawan ya Ini bawal laut Bukan ikan beli Ini kita jamu juga Ada terubuk Kawan-kawan tuh ya Terubuk Sambalnya kita akan bikin bermacam-macam Karena ini juga ada lelapan apa ini? Lelapan rungus ya Ke cipir Terus ini daun Daun singkong Daun kacang Daun singkong dan daun kacang Ya Itu adalah Nah itu ada timun Ini juga ada kol Kol juga Ini lelapan mentahnya Ada lenca juga Buka aja itu Takut Takut Nanti mau dicuci Ya dicuci aja sekalian Nanti ya Oke Lenca Lenca terong Terong sama timun Oke Kita akan jamu Ya Sip Mantulers lah Pokoknya mah Seru banget nih Dengan subscriber Masya Allah Di tempat yang sangat nyaman banget Ini kawan-kawan Waduh Ini siapa ini Heee 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 Ini Ini namanya Linia Vinet Ini Anaknya Pemilik hotel ini Alias anaknya Mana Zulia Zulia Di Parigi Oh di Parigi Yes Paraguay Oke Gak semulai Jangan dilanjutkan Ini terlalu bocor Kita hari ini akan melaksanakan Makan-makan besar Oh Ya betul Kita juga mau makan besar Lihat Tuh Apinya sudah membaras Seperti semangat kita Pada sore ini Oh Oke Tetap stay tune Ya siap Gak semuanya Haa 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 Normal ya Sejuara dunia Ya Ikannya Seger-seger banget Kawan-kawan Dadakan Ini Pokoknya Kawan-kawan Bisa Kawan-kawan Aduh Aim Henat kan Lo bakar di dulunya Jadi bingung Aduh Banyak yang Bila kantor Pasin Wih Segera segera Dekan Wah Bakar ikan Sampai malam Kawan-kawan Ya Semangat Pokoknya Semangat Semangat Juangnya Luar biasa Ini Oh Beber Oh Begitu Caranya Tuh Oh Macam Tuh Oh Aduh Ternyata 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 Ada Jimatnya Kawan-kawan Oh Angkat Langsung Mantap Ini Kebenaran Sekali Kawan-kawan Juga ada Bule ini Dua orang Cantik Cantik Ini Bule Ini Halo 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 Katanya Wui Wah Gawat Itu Maksudnya Ditutup Begitu Supaya Meresap Kawan-kawan Oke Gawat Oke Oke Kawan-kawan Sekarang Kita Mau bakar Turbuk Pak Agus Mau cobain Marco Kita Sudah Tengah Laman Pertama Boleh Dibuka Pak Agus Begini Masuk 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 Awas Ini Mungkin Sudah Pake Dekobor Panas Panas Itu Harus Buat besok Buat besok Oke Kita Tunggu Aja Kawan-kawan Ikannya Banyak Aduh Lalap-lalap Nya Juga Tuh Alah Pokoknya Muri Ya Saya Mau Cari Bibitnya Yang Berwarna Terubuk Terubuknya Udah Matang Taruh Sana Aja Wah Udah Siap Siap Di Meja Keluarga Besar Pak Agus Dari Kalimantan Kalimantan Baik Baiklah Kawan-kawan Petualan Abdesaku Acara Pemadam Kelaparan Bersama Keluarga Pak Agus Dari Kalimantan Tengah Akan Segera Dimulai Hadir Juga Marco Selamat Malam Bapak Ibu Semuanya Terima kasih Banyak Sudah Hadir Disini Di Batu Karas Dan kita sekarang akan makan Kawan-kawan Sebelum makan Mungkin kita berdoa dulu Pak Agus Keliatannya Pimpin doa Supaya mempercepat waktu Bismillahirrahmanirrahim Silahkan Bapak Ibu Silahkan 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 Terubuk Terubuk Barangkali ada yang belum kena Terubuk Ibu-ibu Terubuk Terubuk Oh itu mungkin Habis dikupas Sama si Ibu Itu Cangkangnya Marco mau makan Di mana Bebas Cari tempat Aja Nah Itu bagus Biasanya Kalau itu bagus Cocoknya Sambalnya Sambal Terasi Ya Boleh Silahkan Terasi Terasi Panggandar Ayo Pak Agus Saya duluan Ambil Ya Ayo Makan Makan Senang Banget Alhamdulillah Senang Lihatnya Ya Allah Ibu Ya Selamat Makan Silahkan Silahkan Masya Allah Silahkan Senang Banget Kawan-kawan Ya Subscriber Dari Kalimantan Tengah Sengaja Datang Masya Allah Masya Allah Ayo Senang Banget Lihatnya Rame Ini 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 orang Kalimantan Dikasih Masakan Hasunda Nih Lalap-lalaban Nih Kenapa Nggak Nih Kenapa Nggak Banyak Kawan-kawan Sampai Kebelakang Marco Di belakang Makannya Tuh Ini Kalau Marco Ini Paling Biasa Jengkel Macam Makanan Budrexin Udah Dua kali Dalam video Tapi dia Makan Lalapnya Banyak Nggak Ada Sambalnya Caranya Belum Belum Keikan Oh Gitu Emang Paling Unik Kalau Marco Makan Ayo Nggak Apa-apa Makanannya Sama Cuman Urutannya Beda Oh Gitu Nanti Ikannya Sendiri Gitu Iya Bener Ayo Makan Wah Ini Pinter Ini Kecil Kecil Makannya Yang Banyak Makannya Mantap Makanan 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 Hai Hai gunanya minum Ya, ya, bingung-bingungnya bersusuk tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 di Cimahe, baru ke sini, baru habis itu ke Sumedang, tempat Taman sampai tadi malam kita komunikasi sampai di Sumedang, karena di Sumedang itu ada tiga, oh banyak saudaranya ternyata ibu 10 bersaudara, nah 4 di Bandung, oh yang ini, yang ini ibunya Pak Agus nih, kalau istrinya yang mana Pak Agus, ini yang ujung, yang ujung adik saya bungsu, ini yang di Cibiru, Cibiru Cibiru mah di sini, Cilonyi, kalau dalam beliau, bahasa Bandung lancar, oh iya pasti, kalau Cibiru, Bandung di sini banyak orang berasal dari wilayah Cibiru, kalau di Cijulang misalnya, dari Cibiru, Cilonyi oh banyak ya? ada ya, di Cirda, dekat masjid aku, kalau Marco dulu ke Kalimantan kemana? pertama kali saya bertugas di Kalimantan, Kalimantan Primacol, jadi saya di wilayah Samarinda, Balikpapan dan Sanggata, ya itu nama tempat pertambangan, kedua, ketiga kali, karena keputusan visa saya milih di ganti, apa namanya, ganti visa nya di Sarawak, jadi perwakilan pemerintah Indonesia di Malaysia tapi di Sarawak, atau di Sabah, jadi ke Kalimantan Barat, untuk seberang perbatasan, Lewat Tara nah kawan-kawan, Marco sudah ke Kalimantan, nah mau saya belum ke Kalimantan nih ya? jadi ya, Insya Allah saya akan, setelah lebaran ini, saya ada beberapa ya, schedule yang sudah saya schedule jadi kawan-kawan gini, mohon maaf sebelumnya nih, jadi memang saya itu sudah dibikin schedule, bulan ini kemana, bulan ini kemana, untuk tahun ini kawan-kawan, supaya tidak bosan ya, saya itu akan berangkat ke, entah ke Jawa Timur dulu atau ke Kalimantan dulu ya, kelihatannya saya ke Jawa Timur dulu, karena kebetulan saya punya sahabat dari di Jawa Timur di daerah Blitar ya, di daerah Blitar pernah ke Blitar? pernah ke Pemakaman Bungkano pernah, pernah nih ya mas, saya belum pernah ya, saya pernah sekali, jadi saya ada kawan di Selupuro waktu jaman dulu, tahun 2000an saya kerja di Jakarta nah, nanti ya konteks, saya kalau konteks kemarin, dan katanya disana juga banyak perkampungan dan Insya Allah saya juga mau menghadirkan perkampungan di daerah Jawa Timur dan masih alami dan asli ya, dan ya, makanya makanya saya pengen tahu nih, nah setelah itu Insya Allah Kalimantan bagus ya, karena kita kan petualangan alam desa, jadi kita ke desa ke desa begitulah kira-kiranya ya, Marco Marco, mau ada yang datang lagi, Marco? ada pacarmu halo dulu, Bi Ingrin halo nanti tahu nah, kita atur dulu kameranya ini, ini Bi Ingrin jadi, karena udah tinggal di daerah Sudah, disipanginya Bi Ingrin Sanesma Nyai Sanesma Nyai nyai? ah, maksud Nyai ya Bi Ingrin ah, Bi Ingrin ya, Bi Ingrin, disini sudah berapa lama? mungkin ada yang mau tahu oh, dari tahun 95 datang pertama udah disini tinggal dari 97 oh, di sini tinggal oh, di sini tinggal berapa tahun? saya nggak tahu, Bi Ingrin hitung cepat ah, hitung cepat ah, itu bagus dari 97, sekarang 2024 wah, beratuh aduh, saya kalah malu saya aduh, malu saya aduh, malu saya kalah sama ibu-ibu, aduh, 27 tahun betul biasa jutaan atau beli ya? yang mana aja yang planting bisa dihitung hahaha ah, yang penting cukup untuk makan dan beli lapor gini ya ya, jadi Bi Ingrin tuh tahun 95 pertama kali kemari iya eh, kalau Marco, tahun berapa? saya ke Indonesia tahun 91 tapi pertama kali kesini setahun kemudian 96 ke Patikaras Cijula oh, jadi 91 di Jakarta iya, dan saya kerja di dari Jakarta atau di Kalimantan tapi saya nggak pindah kesini full time baru tahun berapa saya pindah kesini? 2005 kalau Ingrin dulu kerja di Semarang? iya dari 2006 ke 2014 2014 2014 terakhir di Semarang iya pulang kesini pulang kampung suami ke Patikaras terus kita mulai bangun emang emang iya 2014 ya? iya ketengahan kenaikan kelas oh gitu ya saya saya juga sama 2014 akhir itu saya meninggalkan Jakarta mungkin untuk selama-lamanya karena saya tahun dari tahun amin bukan maksudnya saya tahun 95 itu ke Jakarta merantau sampai 2014 akhir ya karena saya keluar dari perusahaan yaudahlah keluar atau dikeluarkan ah sudah buka-buka rasnya umum depan umum ah tahun 2014 dari Jakarta obi Ingrid dari Semarang ke sini iya eh kalau Marco ee well saya mau ceritakan saya sempat kenal dengan Ingrid tahun 96 kalau tidak salah waktu saya sama Yuyu ke sini jadi Yuyu 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 juga kenal Dadang kebetulan kebetulan istri saya sekarang juga kenal Dadang waktu kecil karena dia orang perseap tapi setelah itu kamu masuk ke dunia kerja di sana saya tidak ketemu kamu lagi saya lupa kita ketemu kalau saya kesini waktu hari libur iya libur sekolah iya libur panjang 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 3 hari tapi begitu kamu pulang ke sini full time kamu kerasan di sini iya dari sini dari awal jadi kalau mau tinggal Semarang tidak bukan karena tidak suka Semarang tapi mau lebih dekat laut oke kawan-kawan mungkin kawan-kawan ada yang pengen tahu di Inggrid ini dari mana asalnya Sweden oh jadi yang bikin Polvo ini di Inggrid iya yang bikin apa Polvo iya kakek-kakekku oh iya karena setahu saya Polvo itu dari Sweden dari Sweden kawan-kawan negara mahal banget biaya hidupnya di sana itu kamu tahu ada apa lagi di Sweden tahu saya ada salju ada 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 bener jadi saya ingin sebut IKEA iya 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 itu Sweden oh Sweden you can eat Swedish meatballs in Banu iya atau ABBA group oh ABBA ABBA iya tapi zaman dulu orang yang suka bilang gini oh dari Sweden ABBA iya jadi bingung ABBA apa itu dancing wheel iya kalau ABBA bukan ABBA iya iya mereka dari sana oh IKEA ABBA Sweden Ericsson HP oh Ericsson eh kalau Blackberry Finland Canada Canada waa sorry suhu sorry iya oke kalau begitu kawan-kawan karena Pak Agus mungkin mau berehat jadi cukup sampai disini dulu kawan-kawan ya sampai jumpa di dunia kesamatan selamat malam assalamualaikum oh uh iya ee iya 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 iya